Intro Finger Juventus Federico Pernandeski meyakini Bianconeri sekarang berada di jalur yang tepat untuk bangkit ke Serie A. Juventus baru saja berdua lawan Cakliari di bekan ke-19 Serie A di Allianz Stadium pada Rabu Dinihari. Bianconeri tampil dominan di laga tersebut. Mereka unggul penguasaan bola sampai lebih dari 60 persen. Juventus akhirnya bisa menang dengan skor 2-0. Gol pertama Juventus dicetak oleh Moisken, sementara gol kedua Bianconeri dihasilkan dari Pernandesi. Juventus sempat mengalami masa-masa sulit pada musim 2021-2022 ini. Bianconeri memenangkan 10 dari 19 pertandingan pembuka Serie A musim ini dan terpaut 4 poin dari zona Liga Champion. Mereka dalam tren yang cukup positif sekarang ini. Pasukan masih melawan Allegri memenangkan 4 dari 5 pertandingan Liga terakhir mereka. Hal ini dianggap Federico Pernandeski sebagai hal yang positif. Ia meyakini Juventus berada di jalur yang tepat untuk kembali bangkit di Penta Serie A. Itulah sejarah klub ini. Kami harus menemukan hal itu lagi, kerendahan hati dan saya pikir kami menuju ke sana, tegasnya. Pernandeski juga sudah lama tak mencetak gol bagi Juventus. Ia terakhir kali menyebol gawang lawan bagi Bianconeri pada Agustus 2020 silam, sebelum akhirnya menyebol gawang Cakliari. Pernandeski tentu saja sangat senang, namun ia berharap bisa lebih sering mencetak gol lagi di sisa musim ini. Saya melewati masa-masa sulit, tapi saya bersyukur tentang itu karena di masa-masa sulit Anda meningkat. Saya bermain bagus di Euro, itu tidak mudah, serunya. Saya memiliki 6 bulan ke depan dan saya berharap untuk terus seperti ini, tandas Pernandeski. 2 Bulan Lagi Juventus Bisa Tantang Empat Besar 2 Bulan Lalu, Mas Milon Allegri menyebut Juventus sebagai tim mediocre. Sering performa yang naik turun, Allegri bersiap realistis bahwa sekuat aswanya memang pantas bersaing di papan tengah seri A. Selama 18 giarnota, Juve paling sering berkutat di posisi ke-7, namun bertempatan dengan paro musim alias giarnota ke-19 kemarin, Juve sudah berangkat ke peringkat ke-5. Kemenangan 2 gol tanpa balas atas Cacliaro Calcio di Allianz Stadium membuat Lafica Signora hanya beranjak 4 poin dengan peningkat ke-4 Atalanta. Jumlah poin Juve memang masih bisa disamai A.S. Roma dan Fiorentina yang baru memainkan giarnota ke-19 tini hari tadi. Tapi seiring pernah mengalahkan 2 tim tersebut, Juve berak mengklaim posisi yang hanya terpaut 1 strip di zona Liga Champion, Allegri pun sudah memasang target bagi Lerdo Borucchi DKK menghadapi paro musim ke-2 yang baru berkulir pada pekan pertama Januari 2022. Itu pun tidak tergesa-gesa karena Allegri baru membidik 2 bulan awal paro musim ke-2 sebagai progres timnya. Aku akan senang kalau pada akhir Februari kami bisa mempertahankan posisi ini. Jadi, kami selanjutnya bisa menantang persaingan 4 besar sampai akhir musim, tutur Allegri. Performa Juve dalam 2 laga terakhir memang memuaskan Allegri. Lafica Signora menang dengan Klinsy. Kali ke-4 Juve bisa strike, menang tanpa kepupulan di seri A musim ini. Tapi, tidak pernah bisa sampai 3 laga beruntun? Kalau saja masih bermain akhir pekan nanti, kami mungkin bisa melanjutkan performa positif ini, kata Allegri. Hanya kemenangan beruntun, tanpa kebobolan oleh Juve dicapai bukan saat melawan klub penghuni 4 besar. Menelik hasil dari paro musim pertama, Rapport Juve kontra Big Four rumayan jeblok dengan tidak pernah menang, masing-masing bermain seri 1 sama melawan Inter Milan dan Aze Milan. Lalu, kalah 1-2 oleh SSC Napoli. Di perdaya Atalanta 01, tantangan pun dihadapi Juve di awal paro musim kedua dengan sudah berharap dengan Napoli. Lalu, tandang ke AC9. Berbicara kepada TMW Radio, mantan gelandang Juve, Alessio, menyebut Lafica Signora semestinya beruntung dengan jadwal seperti itu. Karena momentum Juve sedang bagus dan lebih bagus menghadapi mereka bukan di akhir-akhir musim, kata Tao Chinardi. Masa Depan Bernadeschi Yang Tak Pasti Di Pian Koneri Patrico Bernadeschi mencetak gol pertamanya dalam satu setengah tahun dan terpilih menjadi salah satu pemain terbaik Juventus untuk pulang Desember 2021. Akan tetapi, performa apiknya bersama Ipian Koneri tak menjamin masa depan di Turin aman. Jurnalis Italia Lorenzo Betoni pun mengklai, Bernadeschi nasib masih berada di Tupin Curang, Stadion Allianz. Terakhir kali Bernadeschi mencetak gol di ajang seri Alaka Italia di saat Juve dibawa asuhan pelatih Maurizio Sarri, penampilannya pun dianggap biasa saja. Kasus yang tak jauh berbeda saat Juve dipegang kendali oleh Andrea Pirlo. Bernadeschi bahkan tak mendapat cukup waktu bermain saat dibawah Pirlo. Eks pemain Fiorentina itu juga mengungkapkan dirinya merasa nyaman saat berkostum timas Italia ketimbang Juve. Pasalnya ia mendapat kepercayaan dalam menjalankan tugasnya sebagai striker sayap. Bernadeschi mencapai titik terendah di Turin, musim lalu bahkan ia diklaim tidak layak mendapatkan label harga sebesar 40 juta euro selama 3 tahun di Juventus. Ironisnya, pemain Borussia 27 tahun itu melangkah maju meski kontraknya bersama Ipian Koneri semakin berdekat di akhir. Dia memainkan permainan terbaiknya musim ini, tapi dia memiliki kualitas untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kata pelatih Juve saat ini masih melawan Aikri kepada Dan Silansi dari Football Italia. Pemain internasional Italia itu juga telah memberikan 5 asis dalam 18 penampilan musim ini, dua yang terakhir pada bulan Desember. Melawan Genoa dan Bologna, sedangkan satu gol gawang Cakliari yang kemungkinan menjadi gol pembuka Moisgen, lebih merupakan tembakan tempat sasaran yang berupa menjadi asis bagi sang penyerang. Itu seharusnya tidak dihitung sebagai asis, kata Benareski pada Dan setelah pertandingan. Praktis, rekan setim Federico Chiesa tersebut menjadi salah satu pemain terbaik Juventus, dan bulan Desember telah menampilan gemilang dalam dua pekan terakhir. Akan tetapi, Lorenzo Betoni menyebutkan nasib Benareski bersama Nyonya Tua masih abu-abu. Pihak klub diprediksi akan melepaskan pada aktivitas transfer musim dingin ini pun panas 2022. Benareski baru-baru ini mengganti agenya Mino Rayola dengan Federico Pasterello. Tetapi, negosiasi antara klub dan perwakilan pemain belum dimulai. Tentu, Juventus tidak mau membayar gaji yang sama, sehingga Juventus tidak akan menyodorkan upah sebesar 4 juta euro per tahun yang merupakan jumlah yang didapatkan Benareski saat ini. Apabila Benareski ingin bertahan di Juventus, ia harus menerima kontrak yang lebih rendah, tapi ini adalah cerita lain. Ada pun 6 bulan ke depan dan sangat penting untuk masa depannya, apakah ia lantas memutuskan untuk tinggal di Turin atau pindah dan bergabung dengan klub lain. Menurut sang agen, Benareski ingin bertahan di Allianz Stadium sehingga membutuhkan penampilan serupa untuk membuktikan bahwa dia bisa memainkan peran penting di masa kini dan masa depan Juventus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!